Beli kali ku nemui pacar virtual epe-epe Palembang, Bengkulu 12 jam perjalanan percintaan macam papa lagi ini Baru 2 jam perjalanan ban depan bocor dan harus ganti baru karena sobek Aduh sedih Anjay kota Prambumuli Oke, jembatan Muara Enim Beneran ini coy Welcome to Lahat Nah, udah mulai sampai ini Bukit Jempol, Bukit Serelo, Lahat Oke Anjay, sudah di provinsi Bengkulu Wah Dere niat coy Noh, lihat tuh Jalan ke Lek 9 Kapahiang, Bengkulu Anjay, sudah sampai Kabupaten Bengkulu Tengah Oh, agak di ujung kayaknya nih ya Dan akhirnya sudah sampai di kota Bengkulu Oke Finally, setelah perjalanan 12 jam Akhirnya kita dipertemukan Tidak ada yang tidak mungkin dalam hubungan meskipun virtual Buat kalian yang masih berjuang tetap semangat Maaf saya duluan Duluan apa? Ini jauh-jauh ke Bengkulu Cuma buat mabar doang Kira-kira habis mabar ngapain tuh? Ya jelas mabar aja lah, habis itu pulang ya kan? Tapi respect sama perjuangan cintanya yang Gak kaleng-kaleng Gak main-main Tapi gue takutnya nih ya Udah berjuang mati-matian kayak gini nih Eh, malah ke tikung sama Sultan mana? Kayak gitu kan, gak tau ya? Yang skinnya lebih oke gitu loh Gak-gak-gak mungkin Yaudah semoga sampai nikah ya Pas balik kampung, ngotak anda telah di-blokir Anjir nih Panselain tertinggi, puncak komedi tertinggi dah Jangan gitulah Mending ini nih, Rauros Rauros adalah spesies yang lebih memilih untuk tidak peduli terhadap hal yang sedang dibahas Yaudah Mending ini daripada iri dan dengki Eh tapi di agama gak boleh pacaran cuy Gak-gak, ayo loh Hayo Tapi mau sejauh apapun perjalanan cinta lo Ya Dipush like dulu minimal gitu loh Bagi yang butuh hiburan terus silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya Dan semoga sehat terus dan panjang umur kalian semua Amin Ya Pinjem charger tahun 2017 versus 2024 Bro, sorry gue belum pinjem charger gak? Boleh, boleh, boleh Tapi Charger gue iPhone men Dang Wow Anjay Gila lo orang kaya pasti Enggak lah, biasa aja Penuh pujian Tahun 2017 Kalau lo pakai iPhone, ya kan? Chargernya beda sendiri tuh Charger dong Boleh, boleh Tapi Type-C gue Oh yaudah charger udah gak? Yang mana? Yang lama, yang lama Ya kagak ada gue Type-C Lightning, Lightning Soalnya iPhone 15 Pro Max sudah pakai USB-C Sehat-sehat sobat Lightning Nah gue Ah Type-C, tahta tertinggi Ya Untuk zaman sekarang Anjir ini rambutnya kotak Kotak juga bang kek Hahaha Kalau menurut gue Type-C ini lebih ke The next level-nya Nokia dulu gak sih? Charger Nokia tau kan yang bulat tuh Semua masuk tuh Sering buat sticker dan meme Pakai muka gurunya Siswa ini ditangkap Hahaha Cik, serius gak ini? Anjir Siapa gurunya yang ngelaporin nih? Mungkin gurunya udah Ada dendam ke sumat juga kali ya Sticker Pak Amir Wah gara-gara Iqbal Sosok Iqbal asli Bentar Iqbal, Iqbal siapa nih? Coba yang namanya Iqbal Coba komen di bawah ya Oh, pada nih Yoi Bentar bang, lu juget apa latihan bola sih? Sah Lagunya dangdut lagi gitu loh coi Gak masuk, gae Nuh Latihan bola di rumah, di lapangan, di luar Ntar ketahuan malu susah tuh Sosok legenda Timsar Hahaha Timsar gak tuh Yaudah sehat-sehat Pak Dania Semoga tetap terus joget Hehehe Woi lapar kawan Lapar ini Anjang kawan Capek mini kawan Lapa kawan Enak kawan Tidaknya 3 hari gak makan nih Mana ngambil lauknya udah kayak perindapan ya Detik-detik jembatan roboh Kasian yang lagi acara Nah ini nih Yang kita tunggu nih cuy Kebanyakan sih Tuh, kasian jembatannya cuy Ini beneran apa cuy Belanda Mana robohnya anjir Padahal robohnya ini kebahagiaan kita Kebahagiaannya nonton kaku kau Ada masalah apa sih yang nungguin jembatannya roboh Ya penasaran aja Gak ada yang lebih kok gak ada ya kan kaku kau Gak ada kan Beneran no Gak ada yang lebih ya Eh, eh Tali Eh, eh, eh Kata tali Bukannya ditarik malah deda Nah ini makanan terakhir nih cuy Seperti biasa Kalau di Kalimantan Kenapa jadi banyak Jomok sekarang Ayo bang dikit lagi Apa anjir Masa diterusin Gua kira jokesnya bakal ke makanan nih Makanan terakhir kan biasanya Tangan selang-seling Atas bawah Enggak berani ambil makanan ini Ternyata enggak cuy Ternyata endingnya Tidak lah Tutorial membuat nasi goreng yang benar loh Ini banyak banget minyaknya ya Nasi goreng ngasihnya ada minyak yang banyak Gak serius, ini emang kayak gini ya Setau gua minyaknya dikit doang cuy Kalo goreng nasi goreng Jadi selama ini kita tuh salah menggoreng nasi Kita nasinya digoreng Jadi harus banyak minyaknya say Wih gitu ya Enggak, ini bukan nasi goreng Tapi goreng nasi Nah itu yang bener Goreng ikan, nah itu cocok Kalo nasi goreng nggak gitu Digit aja minyaknya Besok-besok kolesterol lu ini mah Benar tapi salah Salah tapi nggak bener Ah bingung gua Suka-suka lu aja dong Semoga tetap salto Alasan kenapa cowok sering slow respon Pantes aja cuy Pakai mouse Mungkin touchscreennya rusak Ya kan punya si bapak ini Makanya dia pakai mouse Gitu bro Akibat jari jempol kegedean Anjirlah Gua juga cuy Sering tipo Tapi tipo-tipo Ya lebih cepat lah daripada pakai mouse Kayak gini capek banget pak Kalo lama bales chat Berarti mouse ini makan kucing Mouse Oh tikus Ini tikus yang ada di gedung-gedung aja tuh Makan kucing Setuju nggak kalian? Bang sepil motornya Mandalika Ya peleng Mandalika Peleng depan pakai Mandalika Kelas boss Ini karbon ya guys Karbon Maksa ya Maksa ya ditulis gitu ya KTC Minimal Sukuk KTC boss KTC KTC Lagi nggak? KJS KJS lah Karbon mas Mantap Pakai karbon Ya 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 Warna pinknya semuanya Hahahaha Yaudah warna pink dah Yain aja dah Yain aja dah Ini Joknya Guki Guki Yain aja dah Semoga dia seneng Jual berapa bang? 10k aja bang anjir Buat beli diamond epe-epe lu ya Kau boleh mencorek korek Tokaiku Tapi tidak dengan korekku yang satu ini Koreknya Oh anjir Kelas ini mah koreknya anjir Gapan lagi kan liat tetei RGB Hahahaha Anjir Tapi ini si menyala korekku tuh yang kayak gini nih Tuh Kana musiknya pas banget lagi ya Bagaimana jika suatu hari nanti Aku sudah tidak bisa membalas pesanmu Karena Aku telah menjadi bagian dari Ultraman Dan harus menyelamatkan dunia Eh suka-suka lu aja dah Capek banget Ultraman Tapi Ultraman ini gak ada titit kali ya Liat coy Ketau Aaaaah Matinya segini Hidupnya segini Hehehehe Hehehehe Kemarin kehilangan uang 15 ribu Tiba-tiba besoknya tetangga beli pajero Bukannya seuzon Tapi ya gimana ya Lah Lah Kan uang lu 15 ribu Emang pajero seharga 15 ribu gitu Selalu berpikir yang fatal Anjir Kalo misalnya kemaren lu kehilangan uang 15 ribu Terus besoknya tetangga lu beli nasi padang Nah bisa dicurigai Tapi kalo beli pajero Jauh banget ratenya anjir 15 ribu sama berapa 700 juta tuh Jauh Ambil bang itu pajero lu Ditambahin Sampai kalo udah ke pantai Pasti masalahnya gak main-main Lagi galau ya Padahal kurban masih jauh pi Ya santuy aja maksud gua ya Stay di kandang lu aja gitu Rumput mana yang menyakitimu Oh Kayaknya ini rumput-rumput yang habis disemprot Rumput-rumput beracun Terus dimakan sapi Terus gak enak perutnya tuh Lagi langsung tuh ke pantai tuh Galau Dapet cowan baru na Haat Saat 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 Gua pernah gini co Koleh scoopy gua tuh Uuh kawan Ini udah parah ini coy Uw Pakonya segini kayaknya nih Ini ga merahin doang ya Bantuin kagak nih Ajir Anjingnya kena prank Gua kira manusia yang bakal Nyemplung ternyata si anjingnya Hasu tenan Hasu tenan Woi ngapain turun Cari ikan bang Alesan Guang malu tuh Ketika paket udah selesai diantar semua Gila men Buuh Keren sekali men Men Buuh 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 Senang dikong ikut coba Langsung cool Terus kenapa lu diem disini bang? Gua tau sih lu diem disini Biar kalo misalnya lu sampai kantor Gak dapet barang yang baru lagi Buat diantar lagi Ya kan HAH Udah gak tebak Udah siap ya mbah ya Tarik napas Guam Tarik napas Dalam hitungan satu sampai tiga Nanti saya buang ya mbah ya Satu Dua Tiga Pak Pak Hahahaha Ajar gak expect gua sih pak Hahaha Lucu sih Kesaharian cucu dan nenek ini kayak gini Cepet banget kejadiannya ya Kira palanya Ternyata orang yang dilempar cuy Terus dilempar kesini set Tuh Gua pun jambu Gak sih Coba dengerin lagi ujungnya tadi apa Pak Pak Singkat padat Pak Hahahaha Hahahaha Lagi nah saatnya tidur Lima-tima tidak pagi ular Hahahaha Hahahaha Ucuk Jadi takut gua tidur nih EHHHHH KABUR BRO Cuy Sorry ya Soalnya gini Gua paling fobia sama ular-ular kayak gini Mana samping rumah gua ini hutan lagi cuy Ya semoga gak ada kayak gini-gini aja dah Ini dipini siapa cuy Dari ular kasur Hehehehe Ya kan? Ularnya lagi di kasur Tuh Lagi ngetawain diri sendiri perkara cantengan sampai masuk UGD Hah? Perkara kaki doang nih Cantengan doang cuy Kakinya kan? Emang gimana kakinya? Serius nih gara-gara cantengan Dulu sering banget cantengan sekarang alhamdulillah udah di-read doang Centangan Centang yaa Centang biru maksudnya Ini siapa ini? Heeh Gua blok Mulai? Jadi sapi bisa kaget juga tuh jadi ternyata ya Tapi awal-awal cuy ya pas kayak gini nih Nih gua kira Ica Ini siapa ini? Heeh Gua blok Ternyata Agus Aduh guys Kok bisa sapinya masuk rumah? Mulai? Kaga-kaga aja dah Heeh 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 Digigit roke coy telinganya Aduh Tuh kalo misalnya kita lepas ya Tarik kayak gini Anjrit Lepas kuping lu bangke Lu sakit gak sih? Geli doang Jangan boong lu Lu bisa digigit roke ya Lu abis main dimana bang? Hehehe Sebentar lagi suami saya pulang dari misinya Akhirnya setelah 5 tahun penantian Wah dia ampe bawa bunga Satu truk untukku Pura-pura tidur Ah biar surprise dia berhasil Hehehe Oke Berarti ceritanya si lakinya ini lagi merantau Terus lagi Nih tiba-tiba pulang nih Mau ngasih kejutan Dengan satu truk bunga Gelap sih ini Turut berduka Turut berduka semua Sebentar Aduh Berarti suaminya meninggal Aduh Hai Ya surprise juga sih Tapi surprise dalam kesedihan ini cuy Ya apapun itu bagi kalian nih ya Yang kerja di luar sana Hati-hati Apalagi yang udah bapak-bapak Ya hati-hati Ingat anak istrimu dirumah Boknya apapun yang terjadi Selamatkan dirimu Karena perusahaan Gak ada yang sebaik itu Lu mati Ya ganti lagi yang baru Hahaha Ya kan? Hehehehehe Cuy ini mobil Tamiya gak sih? Iya kan? Apa nih? Cybersonik kah? Anjir keren cuy Siapa yang bikin kayak gini? Anjir The real Tamiya Aduh Jadi ingat masa lalu gue cuy Dulu cuy Beneran Gue koleksi Tamiya itu paling banyak dah Karena ya Cartoon Let's and Go Itu ya sefavorite itu bagi gue Iya gak sih ini? Cybersonik gak sih ini cuy? Gak keliatan nih Dari atasnya Gini Tamiya sudah besar Iya Orangnya dong yang harus besar Bukan Malah mengikuti juga ya Mas 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 Siapa yang pesen bambu nih mas Ini gak ngotak ini yang pesen ini Bambu sebiji Bambu sebiji Bambu sebiji Bambu sebiji COD nya Lazada Duh Heheheheh Anjoy Susah juga cuy Berat ini kalau misalnya kayak gini Bahaya kena orang doang Bisa sih bawa tengah malam Atau misalnya diseret Wah anjir Rusak juga barangnya Serba salah Ah yang kagak-kagak aja lah Saya ada dah COD Bambu sepanjang Apa itu? Sepanjang jembatan Suramadu cuy Enggak gerak Misi kita malam ini maling angkot Langsung aja Kau ban belakang Kau maling berdepan Kau maling stand kaya dalam rumah Oke? Oke Oke Berarti mereka ini sedang merencanakan Permalingan angkot Kehidupan para pemaling Kita lihat nih Let's go Oh tuh Yang punya angkot tidur Ya Beli stand kak Siapa kau? Kalian lagi ngapain? Eh Mau ngantar dia bang Alang Gak usah banyak cerita kalian Maling kalian nih kan Kenak nih kalian nambah Kami bukan maling bang Jadi? Tadi kami mau ngantar dia bang Minta tolong abang Dia ini tersesat Lah betul itu? Pasir-pasir bahagia Apa tuh artinya? Iya artinya bang Kesian juga ya Yaudah biar kuantarkan Hati-hati ya Oke berangkat Pasiii Pembersihan yang aman Pembersihan yang aman Sampe Iya Oke Oke Ya Ini plan B nya Ini plan B nya anjir Semua yang ada di rumahnya diangkutin ya Pinter sih ini Tapi jangan ditiru bangke Kalo kayak gini Takutnya terinspirasi di konten lu Jadi pada maling semua Kira gagal ternyata pemainan dil Makanya kan Jadi strategi baru nih Buat para pemaling-pemaling Itu kalo misalnya gak ketangkap warga Tapi sebenernya kalo yang awal-awal udah ketahuan kayak gitu Udah dipukulin warga Dia teriak maling Udah abis cuy VWP ada yang menguap di dalam pesawat Kenapa memang? Kalo nguap? Penumpang tuli di dalam pesawat Ya kan dia tuli Ya gak denger apa-apa Ya suka-suka dia dong Ya kan? Tapi bisa-bisanya abangnya kepikiran ya Terus orang buta denger orang tuli teriak Jadi ikut teriak Terus orang bisu mau keluar dari pesawat Kalo si buta dan si tuli salah apa Eh suka-suka lo aja deh bang Semoga panjang umur sehat selalu Dan panjang umur Panjang-panjang-panjang semuanya Udah Sekian udah untuk video kali ini Apapun itu Semoga terhibit terus dengan konten-konten gue Salam buat keluarga, saiz keluarga Dan jangan tersinggung dengan kata-kata gue Karena simpannya bercanda saja Thank you for watching And see you on the video Bye bye